Apa yang terjadi sebelum kita memahami konsep e-raport yang sedang disosialisasikan, tapi sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih ya buat para kepala dinas yang sudah men-share informasi ini, kemudian banyak staff-staff dari dinas-dinas provinsi, kota maupun kabupaten yang ada di sini, yang sudah confirm ke saya, terima kasih banyak sudah bergabung di sini, pastikan bahwa Bapak Ibu ASN yang berada di dinas-dinas pendidikan kota maupun provinsi dan kabupaten bisa mengakomodir. Mengakomodir apa? Sosialisasi dari yang namanya e-raport. Ini hal baru, walaupun akan mempermudah, tapi ini hal baru, tetap harus kita pelajari. Nah, apa yang harus kita persiapkan? Pertama yang dimasukkan dengan self-assessment. Apa itu? Self-assessment adalah evaluasi diri, mengukur diri. Kalau jadi ayah harus ingat tuh, Bapak, aku sudah layak nggak sih jadi ayah? Aku sudah cukup nggak sih jadi ayah? Aku sudah pantas tidak sih dipanggil seorang ayah nih kalau yang masih bujang di forum ini. Aku sudah layak nggak sih menjadi suami? Kita buat self-assessment kita. Self-assessment itu artinya mengevaluasi diri kita. Mulai dari mana, Bunda? Kalau dalam konsep psikologi maupun konsep komunikasi yang kita kombinasikan, yang kita mulai dari adalah outfit. Outfit itu apa sih? First impression. Apa yang ingin kita bawa untuk memberikan pesan, memberikan kesan pertama kepada audiens, kepada orang lain. Jadi kalau Bapak di kantor pakaiannya cuek, atau Ibu tiba-tiba tidak selaras antara jebabnya, atau rambutnya yang berurai, kemudian dengan pakaian bawahnya atau dengan sepatunya. Ibu ingin memberi pesan apa untuk diri Ibu kepada orang lain? Itu yang dimaksud dengan COVID. Ibu ingin memberi kesan apa, first impression, kepada pihak lain, kepada orang lain? Maka ketika Ibu berada di lingkup sekolah, Ibu akan merasa baik-baik saja. Tapi ketika Ibu bergabung dengan orang lain, bergabung dengan sekolah lain, Ibu akan lihat, ih, aku ternyata aneh sendiri ya. Karena apa? Outfit kita. Makeup kita kalau yang perempuan. Performance kita. Kalau Bapak, ih Bapak Bayu Zohari enak banget dengerin saya sambil tiduran. Yuk cucok bangun Pak. Baik. Selanjutnya, eh tambah tidur. Baik. Selanjutnya, Bapak, output. Apa yang ingin kita berikan untuk peserta didik? Apa yang ingin kita berikan sebagai leader kalau Bapak kepala sekolah? Kalau Bapak kepala dinas? Leader. Leader itu apa sih, Pak? Pemimpin, bukannya bos. Bapak akan menjadi pendengar yang baik. Apa yang ingin Bapak berikan untuk sekolah ini? Apa yang Bapak ingin berikan untuk sekolah-sekolah kalau Bapak Ibu jadi pengawas? Apa yang Ibu Bapak ingin berikan kalau Bapak Ibu sebagai dosen? Kepada mahasiswa Bapak Ibu sebagai calon serjana pendidikan. Maka pastikan self-assessment itu, pastikan off-fit dan off-fit Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.